Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan saya Hilal, dan saya Dini Ksitiadi. Kami dari kelompok 6 akan memberikan tutorial instalasi sistem operasi Linux menggunakan aplikasi VirtualBox. Sebelum melakukan proses instalasi, kita memerlukan beberapa tools. Tools yang pertama adalah aplikasi VirtualBox dan tools yang kedua adalah file IOS Debian. Mungkin dari sebagian teman-teman belum mengetahui apa itu VirtualBox dan Debian. Jadi VirtualBox adalah perangkat lunak virtualisasi yang dapat digunakan untuk mengeksekusi sistem operasi tambahan di dalam sistem operasi utama. Sedangkan Debian adalah suatu ekstensi file yang digunakan sebagai basis data dari suatu distribusi Linux. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam proses instalasinya. Baik, jadi untuk langkah awalnya, kita terlebih dahulu harus membuka aplikasi VirtualBox-nya. Nah, setelah aplikasi VirtualBox terbuka, oh iya, teman-teman perlu mengetahui bahwa VirtualBox yang saya gunakan pada kali ini adalah VirtualBox versi 7. Jadi langkah awalnya, kita langsung saja membuat VirtualBox-nya dengan cara klik baru. Di sini kita memberi nama foldernya Debian 8. Debian 8.0 Jangan lupa untuk TP-nya Linux dan versinya Debian dan disesuaikan dengan versi bit laptop atau komputer kalian. Baik, setelah itu klik Next. Di sini untuk memory dasarnya, saya cukup menggunakan 1024 MB saja ya. Setelah itu kita Next. Pilih create a virtual harddisk now. Baru Next. Setelah itu, setelah terproses pilihan kita sebelumnya dari mesin namenya dan operasi sistem type-nya, hardware-nya serta disk-nya. Setelah itu finish. Nah, maka Debian, Debian kita telah, virtual mesin Debian 8 kita telah terbuat. Oke, selanjutnya langsung saja kita klik mulai. Sedang dalam proses. Nah, jika muncul seperti ini, kita memilih folder yang akan kita gunakan. Pastikan kalian telah menginstall ISO-nya terlebih dahulu. Baik. Saya menggunakan DVD ISO versi pertama ya, untuk instalasinya. Kita perbesar saja, langsung kita klik install. Kita klik install. Nah, setelah, jika muncul pilihan bahasa seperti ini, maka kita memilih bahasa Inggris. Enter. Disini ada pilihan country atau negara. Karena tidak ada Indonesia, maka kita pilih lainnya. Disini akan masuk ke dalam pilihan Asia. Karena di dalamnya adalah negara Indonesia. Baik. Indonesia. Enter. Nah, disini kita mendapatkan pilihan untuk country local setting-nya. Kita pilih United States dan American English. Baik. Sedang dalam proses. Nah, disini ada pilihan. kita akan masukkan nama hostname pada sistem ini. Nah, kita memasukkannya. Saya akan memasukkan nama steamik adiguna. Continue. Itu enter. Nama domain-nya kita kosongkan saja ya. Atau saya bisa memasukkan seperti ini. Steamik adiguna.net. Setelah itu and continue. Nah, disini kita memasukkan root password-nya. Perlu diingat bahwa disini terdapat dua maksud dari sistem ini untuk memasukkan password. Yaitu untuk superhost dan login dasar atau host utama. Nah, disini kita memasukkan root password-nya terlebih dahulu. Nah, dalam pengujian sistem seperti ini, saya mengajurkan atau menyarankan untuk menggunakan password yang sederhana saja. Disini saya akan memasukkan root root root123. Continue. Masukkan kembali password untuk memperifikasi. Root123. Enter. Nah, disini dia meminta full name for the new user. Disini kita memasukkannya. Steamik adiguna. Username for account sama. Jadi kita continue. Tentukan password untuk user baru. Disini saya akan memasukkan 123. Baik. Di-enter untuk password untuk verifikasinya. 123. Baik. Sedang dalam proses. Disini terdapat pemilihan untuk wilayah atau zona waktu. Kita pilih sentral Sulawesi ya. Karena kami di Sulawesi. Partioning method-nya kita pilih yang guided use entire disk. Ini juga kita pilih yang tersedia SSJS i3. 2000-SDA. Enter. Partioning SCAM-nya kita pilih all file in the one partition recommended for the new user. Oke. baik setelah semuanya partisi index nya telah selesai maka kita pilih finish versioning and write change to disk enter write change to disk kita pilih no sedang dalam proses menginstall nah disini terdapat pilihan apakah if you wish to scan another CD or DVD please insert it now kita pilih no use network mirror kita pilih no juga jika muncul pilihan seperti ini participate in the package use survey kita pilih yes nah disini terdapat pilihan software yang akan di install karena kita akan menginstall web server dan sistem standarnya maka kita hilangkan debian desktop environment dengan cara mengklik spasi untuk menghilangkan dan menambahkan oke tambahkan web server dan hilangkan print server setelah itu enter selamat menikmati ini pada jika muncul ini install group boot loader di master boot record kita pilih 0 kita pilih device for boot loader installation nya yang telah tersedia di bawah disini telah muncul installation complete baik kita continue selamat menikmati